Jumpa lagi di channel Youtube Dynamics Halo guys, di video kali ini kita kedatangan mobil Mercedes GLA 200 tuaran edisi terbaru tahun 2022 ini akan di upgrade audionya karena audio standar Mercedes GLA ini belum bermester dan audio standarnya ini masih kurang bagus ya guys oleh sebab itu kita akan mengganti spekernya ini dengan mencopot panelnya terlebih dahulu kita akan lihat spekernya standar bawah mobilnya ini kalau kita lihat ini membrannya masih bahan sepun busa ini rentan sobek karena iklim cuaca Indonesia itu lembab nah untuk mobil GLA ini tidak plat and play kita harus custom membuat mounting dari bahan MDF warna hijau nah ini kalau kita lihat ini membrannya dengan bahan paper rangkanya dengan bahan plastik dan ringan kita ganti dengan menggunakan spekern ground zero 25 tahun anniversary dengan rangka black aluminium ukurannya 6,5 inch dan juga membrannya ini sudah bahan karet sehingga tidak mudah sobek ya guys untuk hasil performa yang bagus kita akan upgrade gambelnya menggunakan harmoni-harmoni acapella 16 AWG dengan bahannya ini ada tembaganya di dalamnya tentunya dengan bahan tembaga mumi hasil suaranya ini lebih transparan dan juga natural nah karena sistem spekernya ini 2way penempatan tweeternya kita cukup letakkan di tempat original bawah mobil ini ukurannya pas 1 inch dengan bahan silk dog tweeter untuk spekernya pintu tengah kita upgrade juga dengan menggunakan spekernya ground zero dan juga sistemnya coaxial dengan rangka black aluminium dan matritnya ini cukup besar ya guys spekernya coaxial 2way ini memiliki bahan tweeter silk dog juga dan memang didesain untuk spekernya tengah atau spekernya belakang karena tweeternya ini menyatu dengan spekernya nah setelah penggantai spekernya tentu ini yang gak kalah penting ya guys menambahkan DSP built in power amplifier ground zero tipenya GZ DSP 4.80M pro memiliki daya 4x80 watt dan ukurannya sangat kecil sehingga kita bisa letakkan di bawah jok dan yang menarik ini adalah produk terbaru dari rainbow yaitu subwoofer aktif dengan ukuran 12 inch memiliki daya 150 watt dan biasa diletakkan di banser nah untuk pemasangan spekernya ini terkesan OEM look ya guys tidak ada spekernya yang terlihat menonjol di luar nah guys setelah selesai di tuning mari kita simak yuk hasil suaranya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah untuk keterangan lebih lanjut kalian bisa komen di channel youtube ini atau bisa langsung hubungi kami see you in another video bye bye